Intro Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Untuk kali ini Mimin akan merangkum film Dong Hua yang berjudul Immortality untuk part yang kedua Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya Mimin saranin untuk menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam Alu Cerita Immortality Di video kemarin, Fang Han diminta ikut ke Gunung Yuhua untuk menemani Nona Fang Xing Su Fang Han dan pada keluarga besar Fang pun pergi ke Gunung Yuhua Di dalam perjalanannya, Fang Han merasa senang karena ia baru tahu dunia luar semasa hidupnya Dan ia baru pertama kalinya keluar dari Provinsi Long Yuan Sesampainya di Gunung Yuhua, Manager Fang Li berkata kepada Nona Fang Xing Su Kalau sekte Gunung Yuhua sudah ada di depan mata Manager Fang Li juga menjelaskan Kalau Gunung Yuhua asal mulanya dari 10 sekte besar Yuhua Ini sebuah keberuntungan dari 8 generasi Dan Gunung Yuhua adalah pemimpin masa kini Bukan tempat sembarang yang bisa dikunjungi Hanya murid di luar dan setara seorang pangeran atau menteri kerajaan yang bisa berkunjung Di sana juga tidak boleh mencoreng puncak petir ungu keluarga Fang dan Nona besar Lalu Fang Han tahu kalau di sanalah kesempatan untuk jalan spiritualnya Karena di Gunung Yuhua adalah 10 sekte terbesar dibandingkan dari kerajaannya Tanah selama berapa lama ada beberapa hewan mistis yang datang Dan ini adalah burung bango mistis yang ditunggangi para murid sekte dalam Mereka adalah utusan senior Jin Shita yang diperintahkan untuk menyambut Nona Fang Xing Su Namun mereka begitu arogan dan menganggap rendah manusia biasa Mereka pun berhenti untuk menyambutnya Para murid dan pelayan pun sangat ketakutan Lalu Fang Han tahu kalau murid dalam itu bersikap dirasopan kepada orang lain Seketika kuda milik Nona Fang pun ketakutan dan langsung berlari Yang membuat para murid sekte dalam marah Ia berkata kepada Fang Han kalau Fang Han hanyalah orang rendahan Dan kedatangannya masih bersikap kurang ajar Dan mereka akan memberi pelajaran kepada Fang Han dan kudanya Seketika Fang Han dan kuda milik Nona Fang pun terjatuh ke dalam jurang Fang Han pun masih bisa menyelamatkan diri Namun kudanya mati karena jatuh ke dalam jurang Fang Han pun sangat marah dan mengatakan kepada mereka Kenapa ia membunuh kudanya Para murid sekte dalam pun langsung ingin memberi pelajaran kepada Fang Han Namun Nona Fang Xing Su turun dari keretanya Dan langsung menghampiri dan memberi pelajaran kepada murid dalam tersebut Lalu Nona Fang Shi Su berkata kepada murid dalam tersebut Kalau senior Jin Shi Tai mengajarkan tidak baik untuk menyambut tamu Para murid dalam pun dengan songongnya menjawab Kalau ternyata yang datang adalah murid utama yang baru naik tengkat Yaitu senior Fang Ia juga mengatakan kalau kedatangannya untuk menyambut senior Fang Namun orang rendahan yaitu Fang Han membuat keributan tanpa izin Dan itu melanggar aturan perguruan Mereka juga kan memberikan peraturan kepada para pelayan Fang Han pun merasa kesal Karena para murid sekte dalam terus-menerus menyebut orang rendahan kepada semua murid keluarga Fang Seketika Nona Fang Xing Su pun merasa tersinggung Ia mengatakan Kalau orang-orang dari keluarga Fang sejak kapan perlu diajar pada mereka Nona Fang tahu kalau senior Jin Shi Tai tidak suka dengan dirinya yang naik tingkat Di saat para murid dalam berpamitan dan ingin pergi Nona Fang tidak menerima dengan semua itu Karena kuda miliknya mati olehnya Nona Fang berkata Tidak peduli orang rendahan atau kuda rendahan Semuanya itu adalah miliknya Mereka membunuh kudanya berarti menantangnya Karena kudanya mati Maka nyawa mereka harus menggantikannya Seketika para murid dalam pun ketakutan dan ketar ketir Nona Fang Xing Su pun langsung mengeluarkan pisau ungunya Dan langsung membunuh murid dalam yang songong itu yang telah membunuh kudanya Lalu salah satu murid lainnya berkata kalau Nona Fang berani sembarang membunuh orang Dan itu semua melanggar aturan sekte Nona Fang Xing Su pun menjelaskan Kalau ia adalah murid utama sekte Bertanggung jawab dan mendidik Memiliki kekuasaan untuk membunuh Karena mereka merendahkan mertabatnya Kalau tidak membunuhnya Dimana mertabat seorang murid utama Jika ingin menyalahkan Salahkan kepada guru mereka sendiri Yaitu si Neorjin Mereka pun seketika ketakutan dan bersiap-siap Untuk melarikan diri Namun Nona Fang langsung menyerang mereka Semua dengan belati ungunya Di saat salah satu murid dalam itu akan dibunuhnya Senyor Jin pun datang Dan meminta Nona Fang untuk menghentikannya Lalu Senyor Jin berkata kepada Nona Fang Kalau ada masalah bisa didiskusikan dulu Mengapa harus membunuh Namun Nona Fang Xing Su dengan tegas mengatakan Kalau ia ingin membunuh orang Apa tujuh belati hijaunya bisa menahannya Tanpa basa-basi Nona Fang langsung membunuh murid dalam yang tersisa satu lagi Senyor Jin mencoba menahan dan menakisnya Namun apadaya Senyor Jin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Nona Fang Ia pun hanya pasrah melihat kelima muridnya mati di tangannya Di saat bersamaan Fang Han tahu Kalau Nona Fang memiliki kultifasi yang sangat tinggi Dan ia merasa tidak mungkin Untuk membunuh Nona Fang Atas dendam gurunya kepadanya Nona Fang juga mengatakan kepada Senyor Jin Untuk datang ke Gunung Yuhua di arena Tian Xing Kalau tidak puas dengannya Dan Senyor Jin tahu Kalau arena Tian Xing adalah tempat menentukan hidup dan mati murid utama Di sisi lain ada seorang wanita di atas pepohonan yang sedang mengintai Dan ia hanya mendengarkan percakapan mereka Nona Fang tahu kalau Senyor Jin hanyalah rana ajaib penguatan misis tingkat 2 Dan itu hanyalah mainan bagi Nona Fang Senyor Jin pun ingin pergi dan melaporkan kepada penetua Tian Xing Lalu ia pun pergi untuk melaporkan kepada tetuanya Tak selama berapa lama Nona Fang berkata kepada para bawahannya Kalau ia tidak akan membawa bawahannya sendiri ke puncak petir ungu Dan ia meminta manajer Fang Li untuk mengurus semua urusan puncak petir ungunya Jika ada yang mengacau lagi Ia meminta untuk menyebut namanya Nona Fang juga memanggil Fang Han Ia mengatakan kalau kuda yang ia rawat pintar dan patuh Dan Nona Fang mengangkat Fang Han menjadi pengurus hewan mistis Dan meminta kedepannya untuk berawat sepenuhnya Bango Putih Nona Fang pun memberikan sebuah token hewan mistis Dan token itu bisa mengendalikan Bango Putih Lalu Fang Han berterima kasih kepadanya Nona Fang pun pergi meninggalkan mereka semuanya Fang Han tahu kalau dengan token itu ia bisa mengendalikan hewan mistis Yaitu Bango Putih Dan tak disangka kalau ia bisa mencoba mengendarai Bango di langit Namun semua itu tidak berjalan mulus Setelah Nona Fang pergi Fang Han mulai dibully oleh manajer Fang Li dan para bawahannya Mereka semua heran kenapa Nona Besar memilih Fang Han menjadi pengurus hewan mistis Lalu manajer Fang Li meminta Fang Han mengeluarkan token hewan mistisnya Tapi Fang Han berkata kalau token itu adalah anugerah dari Nona Besar Manajer Fang pun mengatakan kalau Fang Han adalah pelayan rendahan Dan tidak mungkin mereka mematuhi Fang Han Dan manajer Fang memprovokasi bahwa hanya untuk merebut token yang ada pada Fang Han Mereka semua pun akan memberi pelajaran kepada Fang Han Fang Han pun berkata kalau ia menjadi pengurus hewan mistis berdasarkan kemampuan Lalu manajer Fang Li mengatakan kalau Fang Han adalah pelayan rendahan Sampai kapanpun tidak akan berubah Manajer Fang Li dan bawahannya pun akan memukul Fang Han Kalau tidak memberikan tokennya Dari kejauhan wanita yang sudah lama mengintainya Ia pun mendengar semua percakapannya Dan di sisi lain dari puncak gunung Yuhua Sinur Jin Shitai terluka karena serangan Nona Fang Xing Su Dan ia pergi ke puncak Yuhua Karena ingin menemui tetua Tian Xing Ia berkata kalau Fang Xing Su tidak memandang orang Dan ia ingin memberi pelajaran kepadanya Karena beberapa murid dalamnya mati oleh Nona Fang Dan ia harus bisa membalaskan dendam orang tuanya Ia berharap kalau tetua Tian Xing tidak tinggal diam saja dan membantunya Sesampainya di puncak Ia memanggil tetua Tian Xing yang sedang beristirahat Lalu ia berkata kalau ia adalah murid utama puncak api hijau Yaitu Jin Shitai Namun sebelum ia menjelaskan semuanya kepada tetua Tian Xing Tetua Tian Xing sudah tahu alasan kedatangannya Dan Sinur Jin meminta penetua Tian Xing membuat keputusan demi murid-muridnya Penetua Tian Xing tahu kalau Sinur Jin lah yang salah lebih dulu Jika bukan Sinur Jin menyuruh delapan murid dalamnya Sengaja menyusahkan Nona Fang Xing Su Dia yang baru naik gunung bagaimana bisa sengaja mencari masalah dengannya Panetua Tian Xing juga berkata Kalau semua ini sama saja penyahat yang melapor lebih dulu Ia pun langsung mengusir Sinur Jin Jika tidak menurutinya hukuman berat menantinya Di saat Sinur Jin memohon kepadanya Tetua Tian Xing langsung melempar Sinur Jin dengan kekuatannya Ia pun terpental begitu jauh Dan ia semakin dendam kepada Nona Fang karenanya Ia berjanji akan membunuh Nona Fang di suatu hari nanti Ia berkata kalau kepenghinaan ini akan dibalas 100 kali lipat Karena yang Nona Fang singgung bukan hanya dirinya Namun masih ada Sinur terbesar yaitu Hu Tiandu Dan bagaimana kelanjutannya? Mimin akan bahas di episode berikutnya ya Terima kasih